Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya D.A.S.Y.A. Oke, jadi pada video hari ini sekarang kita akan mengulas lagi ya, akan mengulas lagi tentang Kaman Trader Zio ya Karena saya itu masih hype dengan kehadiran Zio di RTV guys, karena ya kapan lagi itu kan, soalnya kan RTV itu nayangin Kamen Rider nya itu jarang ya Berapa bulan, selang berapa bulan, jauh banget ya waktu terakhir itu Kamen Rider Build Kamen Rider Build ya, dan Alhamdulillah sekarang Zio itu lagi tayang, udah tayang dari Senin kemarin Yang dimana waktu hari Senin itu tayang episode 1 dan 2, yang masih awal-awal ya, masih awal, masih dasar-dasarnya lah Oke, jadi pada kesempatan hari ini sekarang kita akan mengulas tentang si D.A.S.Nya, D.A.S.D. Si Rider Watch Case Ini dia, D.A.S.Rider Watch Case Ini adalah D.A.S.Case Rider Watch Bisa kalian lihat ya, disini ada si perapakan dari si Kamen Rider Case nya Apalagi dari si Kamen Rider Case Yang dimana Kamen Rider Case itu datang dari masa depannya untuk menentikan si Sogo menjadi Kamen Rider Zio Tapi rencananya gagal Disini masih ada logo NXU nya, kita buka aja ya Oke, disini masih ada logo NXU atau Kamen Disini ada tahun munculnya si Kamen Rider Case, yaitu tahun 2008 di masa depan katanya Ini dia platenya, platenya dari si Kamen Rider Case Kita pasang aja langsung, kita puter si ininya Nah, disini ada pendapatan dari si Kamen Rider Case Atau secondary rider dari Kamen Rider Zio Oke, ininya warnanya Warna merahnya tuh agak gelap ya, agak gelap gitu Tapi sangat elegan dilihatnya, jadi mantep estetik lah Mantep Oke, disini terlihat ada si kode-kodenya buat masukin ke Zico Driver Untuk dibaca di Zico Driver Terus ini ada barcode untuk bermainnya di Gamber Rising Yang ada di Jepang pastinya Disini ada suara ya Ini adalah penguncul suaranya Disini ada si tombol untuk mengaktifkan suara dari si Gaze Rider Wacumi Pertama, kita pencet ya, langsung aja Kedua Oke, yang saya sudah katakan di video sebelumnya tentang mekanisme dari si Zico Driver Yaitu yang mana untuk Rider Watch atau Base Formnya ya Atau si Rider-nya Kalau menggunakan si Rider itu memunculkan tiga suara Yaitu pertama penyebutan Rider-nya Kedua deskripsi Rider-nya Dan ketiga yaitu time machine ya Tapi untuk Rider Watch-Rider Watch Rider terdahulu Cuma mempunyai dua suara Yaitu penyebutan Rider dan deskripsi Rider-nya guys Tanpa banyak basa-basi lagi Kita langsung aja cobain di Zico Driver-nya guys Oke, saya sudah sediakan si Zico Driver-nya di depan sini Karena kita akan langsung saja berubah menjadi Kamen Rider Gaze Yaitu Second Rider dari si Kamen Rider Gaze Oke, putar dulu platenya Nah, kita pencet si Rider Watch-nya guys Kita masukin ke slot yang kiri Oke, mohon maaf, ini agak sedikit error Karena jarang dimainin ya Oke, langsung saja kita putar si Zico Driver-nya guys Oke, untuk tampilannya dari si Kamen Rider Gaze-nya itu untuk sabuknya ya Kita misalnya tadi ada running text yang tentang Gaze Nama Gaze itu Kamen Rider Gaze Nah, tahunnya itu tahun 2068 Karena munculnya itu tahun 2068 Masa depan katanya Tapi mungkin itu hanya akal-akal ada aja Yang dimana biar lebih mantep pastinya guys Oke, disini kita bisa lihatnya dimana Yang biasanya kita melihat ini si Kamen Rider Zio Dan ini ganti dengan Kamen Rider Gaze ya Rider Gaze-nya guys Disini kita bisa lihat perpaduan yang sangat mantep Karena dengan si Rider Gaze ini Tampilannya lebih sedikit beragam ya Disini warna merah ya Warna merah, warna merah Tapi di bagian belakang si Rider Gaze-nya Menyesuaikan dengan warna si abu dari si sabuknya Ini warna abu, sebenarnya warna abu ya Bukan warna hitam Warna abu, warna abu gitu ya Oke, untuk finishnya Untuk finisher-nya Kita langsung saja tekan si Rider Gaze-nya Dan kita tekan si Ziku Driver-nya guys Oke, jadi cukup sekian aja di video kali ini Menampah kalau video ini sebentar Karena videonya juga cuma gitu Gitu aja Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga follow Gaze-nya di Sampai jumpa di video berikutnya guys Joana